Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Cahaya Iman, Dakwa Islam dan Inspirasi Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah berlimpah kesehatan Serta kelancaran aktivitas untuk kita semua Pada video kali ini Kita akan membahas tentang Usman bin Afan dan Na'ilah binti Al-Farafisah Ya ini Tentang pedang yang memisahkan Usman dan Na'ilah bertemu dalam pernikahan Dengan rentang usia yang sangat jauh Usman menikahi Na'ilah di Madinah Pada usia Usman 80 tahun Dan Na'ilah baru 18 tahun Ketika Usman menanyakan Apakah Na'ilah tidak keberatan Dengan perbedaan usia ini Na'ilah menjawab dengan tegat Bahwa ia lebih suka suami yang jauh lebih tua darinya Usman pun masih belum yakin Dan bertanya lagi Tetapi aku telah jauh melampaui ketuaanku Yang mana pertanyaan ini mengisyaratkan Bahwa dia termasuk lelaki yang terlalu tua bagi gadis semuda Na'ilah Jawaban dari Na'ilah sungguh menantramkan Tetapi masa mudamu sudah kau habiskan bersama Rasulullah SAW Dan itu lebih aku sukai dari segala-galanya Selama menjadi istri Usman Ada banyak pihak yang menyangka bahwa gadis secantik Na'ilah tentu hanya mengejar harta kekayaan Usman saja Waktu demi waktu membuktikan Kecantikan wajahnya sebanding dengan watak baik dan kelembutannya Pembunuhan terhadap Usman diawali dengan pengepungan selama 50 hari Selama itu pula Na'ilah setia menemani sang suami Saat itu Na'ilah mencoba menjadi perisai bagi suaminya Detik-detik genting mencekam ketika para pemberontak menerjang masuk rumah Na'ilah bahkan lupa memakai kerudung yang menutup rambutnya saat mencoba membela suaminya Hingga Usman menegur Wahai Na'ilah tutuplah rambutmu dengan kain kerudung Sesungguhnya rambutmu lebih besar nilainya dari nyawaku Dia, sang sahabat Nabi Muhammad yang dijuluki Zun Nurain Lebih mementingkan kehormatan istrinya dibanding nyawanya sendiri yang telah di ujung tanduk Pada serangan pertama Na'ilah masih berhasil melindungi Usman hingga jamarinya sendiri teriris dalam Teriakan Na'ilah tak menghentikan serangan Hingga serbuan berikutnya serangan berhasil menikam tubuh sang khalifah dan menewaskannya Air mata Na'ilah tumpah Ia memangku jenazah lelaki yang dicintainya sembari berujar Sungguh kalian telah membunuhnya Padahal dia telah menghidupkan malam dengan rangkaian Al-Quran dalam rokaat Usai peristiwa perdarah yang menewaskan Usman Tak seorang pemberani mendekati kediaman khalifah Mengingat gentingnya situasi dan kekhawatiran akan pecahnya peperang Akibat sensitivitas, kesalahpahaman, atau hal apapun yang dapat memercikan barah diatasnya Pemerintah Khalifah Usman bin Afan R.A memang menghadapi situasi dan kondisi yang sedemikian kompleks Wilayah Islam telah meluas Sahabat-sahabat utama banyak yang wafat Perbedaan pendapat dalam menyekapi sesuatu Dan pintu kenikmatan yang masih semakin terbuka bagi kaum muslimin Dibantu dua orang lelaki bernama Zubair bin Hizam dan Huwaiti bin Abdul Uzzah Nailah mengurus jenazah Usman Pemakaman tak berani dilakukan saat siang hari Pemakaman tak berani dilakukan saat siang hari Tetapi dilakukan antara Maghrib dan Isya Nailah menyaksikan pemakaman suaminya Salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk syurga Hanya ditemani lampu temaram kecil Nailah berkabung selama 4 bulan 10 hari Ia tak dapat melupakan begitu saja peristiwa menyedihkan itu Selama berkabung Nailah tak berhias dan enggan meninggalkan keedeman Usman Nailah mengirim surat kepada Muawiyah Memberikan masukan terkait perpecahan yang mengancam kaum muslimin Jika dua orang dari kaum muslimin itu berperang Hendaklah kamu damaikan antara keduanya Dan jika yang satu dari keduanya melanggar perjanjian kepada yang lain Maka perangilah yang melanggar perjanjian itu Hingga mereka kembali kepada Allah Kecantikan, kemudahan, perangai, kecerdasan dan keahlian Bersyair Nailah menjadi incaran banyak lelaki terhormat Pasca kematian Usman yang menjadikannya seorang janda tanpa pelindung Binangan Muawiyah tidak ditanggapi Nailah bahkan tak mempercantik diri hingga Muawiyah Terheran-heran melihat seorang perempuan muda secantik Nailah Tak segera menyambut gelimang dan kecerian dunia yang masih terbentang lebar Kesetiaan Nailah tercermin dalam kata-katanya Aku tak mau kesedihanku pada Usman menjadi pudar seperti pudarnya kain-kain yang buruk Dan aku tidak mau lelaki lain mengetahui apa yang ada pada diriku Sebagaimana diketahui oleh Usman Nailah binti Al-Fara Fisoh melindungi Usman dengan kesetiaan Dengan kehormatannya Pedang dan kematian menyebabkan Nailah tak lagi mampu Mengumandangkan syair-syair cinta ke telinga Usman Terima kasih telah menonton